Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajarkan dan untuk menyimpan topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Dimana saham sejumlah emiten pertambangan batu bara mencatatkan penguatan dan menjadi pendorong bagi indah harga saham gabungan yang hari ini mencatat rebound pasca mengalami koreksi dalam 6 hari beruntun. Lantas apa yang menjadi sentimen pendorong kinerja saham emiten batu bara dan bagaimana prospeknya hingga akhir tahun? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Indeks harga saham gabungan berakhir menguat pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Kenaikan tersebut terjadi pasca mengalami koreksi 6 hari beruntun di tengah kekhawatiran kondisi ekonomi global. IISG pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ditutup di level 6.740,56 atau menguat 1,53 persen dan bergerak di kisaran 6.650,39 hingga 6.750,44. Meski saham Nusantara Infrastructure tercatat memimpin daftar top gainers dengan penguatan signifikan sebesar 33,63 persen, namun secara sektoral saham-saham di sektor energi menjadi pendorong utama pergerakan indeks komposit di sesi pertama dengan penguatan IDX energi sebesar 4,21 persen. Penguatan tersebut terutama ditopang oleh kenaikan saham sejumlah emiten pertambangan batu bara. Seperti saham PT. Harum Energi TBK yang menguat 9,42 persen ke level 1.510, PT. Indotambang Raya Megah TBK yang naik 7,65 persen ke level 32.350, serta PT. Adaro Energi Indonesia TBK dengan penguatan 5,42 persen ke 2.920. Pengamat pasar modal Luki Bayu Purnomo kepada IDX Channel mengatakan, di bulan Juli ini pelaku pasar sedang dalam tren memperhatikan prospek kinerja saham-saham komoditas. Perhatian tersebut difokuskan di tengah sejumlah sentimen yang membayangi seperti tingginya inflasi di Amerika Serikat yang bisa menjadikan pelaku pasar untuk berinvestasi secara selektif. Luki menambahkan sangat wajar bila pergerakan harga batu bara saat ini tetap memperoleh apresiasi dari pelaku pasar. Dan penguatan harga hingga akhir tahun bisa mendorong kinerja emiten yang terkait dengan pertambangan batu bara. Untuk itu wajar apabila tren pergerakan harga batu bara yang merupakan salah satu produk hasil tambang tetap memperoleh apresiasi dan tren memperoleh harga batu bara hingga penutupan tahun itu dapat menjadi pertimbangan bagi beberapa emiten yang memiliki status pertama kapitalisasi besar atau B-caps kemudian kapitalisasi menengah atau mid-cap yang memang juga memidangi kegiatan usaha pertama di batu bara atau di ruang lingkup pertambangan itu sendiri. Equity Analyst Kanaka Hita Sofera William Wibowo kepada IDX Channel menjelaskan secara teknikal saham-saham emiten batu bara sedang mengalami teknikal rebound. Hal itu mengingat harganya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. William menambahkan adanya tren kenaikan harga komunitas batu bara juga berpeluang menjadi sentimen positif pendorong kenaikan harga emiten batu bara untuk saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.